Rumah contoh tipe 75 tanah 176 Ini adalah rumah contohnya Dan ini adalah rumah yang ready unit Kita akan masuk ke dalam rumah contoh Sudah dapat frikan doi Sekelilingnya Ini Kita masuk ke dalam Ini adalah kondisi ruang tamunya Di atas ada jendela kecil Di antara ruang tamu ada batas Dan dapur bersih ada di Lantai atas ini Kita menyebut ini lantai atas Karena nanti kita akan ke bawah Ke lantai bawah Jadi dua lantai tapi dia ke bawah Kita menyebutnya downslope Ini meja makannya Ruang makan Di sini seperti ada ruang penyimpanan kecil Ada jendela Yang saling berhadapan dengan jendela rumah tetangga sebelah Ada balkonnya juga Di sini ada tempat untuk menyimpan kulkas Ada kamar mandi Lebih tepatnya toilet sih Karena keuangannya kecil ya Hanya ada tempat untuk cuci tangan Dan toilet Jadi kamar mandi utama ada di lantai bawah Oke kita menuju ke Lantai bawah Di sini ada ruang tengah Bisa juga untuk dijadikan ruang TV Kita menuju ke Kamar anak terlebih dahulu Terdapat jendela yang menghadap ke taman belakang Kita menuju ke Kamar berikutnya Yaitu kamar utama Jadi di tipe 75 ini Kamar hanya ada dua Satu kamar mandi Dan satu toilet Totalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak perpaduan cermin Agar terlihat luas Agar terlihat luas Di sini juga terdapat jendela yang menghadap ke taman belakang Kita menuju ke kamar mandi utama Kamar mandinya cukup luas Ada toilet Ada Saya nyalakan lampunya dulu Ada tempat cuci tangan Dan ada shower Untuk menuju ke taman belakang Kita bisa melalui pintu Nah terlihat di sini Taman belakang masih menyisakan banyak tanah Seperti yang saya bilang di awal Luas tanahnya 176 Sehingga masih banyak tanah Yang tersisa Untuk pengembangan lebih lanjut Tanahnya pun Dari mulai sini ke bawah Dia down slope ya Tanahnya miring ke bawah Batas tanahnya yang paling belakang adalah tembok putih tersebut Kita menuju ke luar Anginnya cukup kencang Ya ini adalah sisa tanahnya Dari belakang sini terlihat gunung salak Dari belakang sini terlihat gunung salak Akan lebih terlihat lagi gunung salaknya apabila kita berada di lantai atas Mari kita ke lantai atas Kita buka jendelanya Ya ini adalah yang Jendela yang menampilkan pemandangan paling spektakuler Gunung salak Dari belakang Dari belakang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.